Bang, kenapa kalau di tiktok itu edukasinya lebih keras, lebih jutek, lebih judis? Sepertinya tergantung situasi sih. Kalau ada head comment, kita judiskan. Tetapi kalau ada komen yang bertanya dengan sepenuh hati, kita jawab dengan sepenuh hati dan seikhlas hati. Hai warga Sudhusipil, kembali lagi dalam channel Sudhusipil. Nah, teman-teman banyak yang bertanya bahkan tidak tahu kadangkala apa fungsi daripada balok lintel. Atau banyak yang sebut itu namanya balok sabu, balok pinggang, atau kongliong, atau lintel bim, atau balok latai lah. Pokoknya apapun itu, yang jelas balok ini posisinya di atas kusen. Nah, apa maksud dan tujuan dipasangnya balok ini? Kadangkala orang kan tidak tahu maksud, tidak tahu tujuan. Nah, pas dipasang oleh tukang, dia bertanya, apa fungsinya? Toh, kalau tidak ada fungsi untuk apa kita buang-buang uang, membeli besi, dan membeli semen untuk mengecor. Kan gitu, teman-teman kan? Nah, memang sesuatu hal yang krusial itu harus diketahui maksud tujuan dan dasar untuk diaplikasikan. Jadi, dengan tahu maksud dan tujuan, serta dasarnya apa, maka orang juga akan memasang, melakukan pekerjaan tersebut dengan benar. Contoh misalnya banyak kasus-kasus terdahulu yang saya posting di TikTok tentang pemasangan balok lintel ini, tentang pemasangan balok sabu ini yang salah konsepnya. Contohnya, ya, seperti inilah. Apanya yang salah? Artinya dia terputus akan strukturalnya. Memang balok lintel itu bukan struktur utama, tetapi dia sudah menjadi struktur untuk dirinya sendiri. Jadi, ketika dia putus, maka aliran distribusi beban, dia tidak tahu mengalirkan kemana lagi. Alhasil, ya, malah menjadi beban bagi kusen itu sendiri. Gitu. Oke, kita masuk aja ke fungsi dan tujuan daripada pemasangan balok lintel ini untuk apa. Nah, teman-teman pasti tahu kan, yang namanya balok lintel itu seperti apa. Oke, nampak ya? Nah, ini adalah balok latai atau balok sabu atau apalah namanya. Yang penting itu balok kondisinya di atas kusen. Nah, fungsinya apa? Tentu jelas sekali, sesuai dengan gambar ini bisa teman-teman analisi sendiri bahwasannya fungsinya adalah untuk melindungi batang kusen yang berada di bawahnya. Untuk apa dilindungi batang kusen tersebut? Kusen akan terbebani oleh bata, oleh pasangan bata di atasnya. Apabila kusen dipasang dengan kayu yang sembarang, tidak kuat, apalagi yang material ringan seperti aluminium, maka tekanan atau beban bata itu akan membuat si kusen bisa meleot, melengkung, hingga patah. Dan fungsinya adalah untuk membendung tekanan atau beban tersebut sehingga ditahan oleh si balok latai tersebut. Sehingga bebannya ditahan oleh balok latai dan beban yang diterima oleh si balok itu dialirkan ke tiang sampingnya atau kolom ke sampingnya. Dan fungsi lain daripada si balok lintel tersebut juga untuk mencegah keretakan. Kebiasaan terjadi itu di tiap sudut kusen kalau tidak pasang bata ini kemungkinan 99% terjadi keretakan seperti ini. Ya, itulah fungsinya. Jadi dasar, maksud, dan tujuan dalam video ini sudah kita sampaikan. Mau pasang, terserah. Enggak pasang, yuk terserah juga. Yang penting edukasi sudah kita berikan. Oke, teman-teman, sudah sipil semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan salam sudah sipil. Sampai jumpa di video selanjutnya.